Intro Tampu lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbon Kenapa saya tiba-tiba bawa-bawa Persija? Karena tamu interesting person kita kali ini Pernah menjadi pembina Persija Kenapa? Karena beliau juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta Tapi kisahnya sudah jauh sebelum itu Saat dia masih berkarir di tentara Siapa lagi? Kalau bukan, Bang Yos alias Sutioso Dan hari ini kita ngobrol sama Bang Yos Di museumnya Bang Yos Intro Bang Yos Halo Apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah tim Ini saya baru sekali main ke museumnya Iya memang ini selama ini saya tutup karena pandemi kini Oh oke Tetapi kalau acara tertentu terbatas Boleh Boleh aja Oke Terima kasih Bang Yos sudah menyambut VVIP Kompas TV ke museum yang Katanya akan menceritakan kisah seorang Sutioso Dari masih bocah Seorang Sutioso bocah itu seperti apa tuh Bang Yos? Iya bocah yang amat sengsara lah Memang kondisi keuangan waktu itu Nah desa Saudaranya banyak Saya hanya guru Gajinya berapa Jadi Belum pengen pintar semua mana ada kamusnya Iya kan? Oke dan ini gambaran seorang Bang Yos waktu kecil Waktu kecil Gitu jadi saya sekolah rakyat SD itu Kalau sampai sekolah saya harus beliara kambing ini Jadi pulang sekolah kerjaan berikutnya langsung Jadi gembala Banyak kambing Kerbo juga saya ingat paling tidak ada sepuluhan gitu Tapi kita gak pernah makan dagingnya Oh jadi itu buat? Kenapa? Dijual kan untuk ngongkosin kakak-kakak kita yang sudah di kota kan Oke Dia kan end of course Lebih butuh biaya lah gitu Oh gitu Ini saya mau lihat ketapelnya Nah ini kalian saya itu senjata pamungkasnya itu Jadi waktu kecil memang senang banyak ketapel gitu Ya saya memang pandai ketapel Apa yang di ketapel apa? Ya kadang-kadang kan nanu tupai kan Tupai kadang-kadang burung Untuk kita bikin jadi lauk Kena? Nah yang namanya udah jagoan Oh jago Gitu kan Nah kita makannya apa? Atau ya hari-hari hanya ikan nasi Tempe paling-paling kan Kalau mereka kan dagingnya nyari sendiri Kalau kita mengenal seorang Bang Yos Pasti dari karir militernya Ini tampaknya menjadi salah satu titik tolak yang besar Ya betul Bang Yos Padahal gak banyak yang tau juga Bang Yos dulu sebenarnya sudah kuliah lain sebelumnya Sebelum masuk militer ya Saya di fakultas teknik Universitas 17 Agustus di Semarang Sebenarnya kuliah itu sebenarnya gak dipaksalah gitu Hati saya gak disitu Nah pada saat tadi kan 2 tahun kuliah Saya mulai sadar lah Ini bukan habitat saya Saya tanya di diri saya sendiri Sutyoso Kalau kamu terus kuliah disini Kamu kan jadi apa? Jawaban secara jujur itu Dibatkan saya Mungkin saya jadi tukang tambah sepeda aja kelasnya Bentoknya segitu aja Saya harus masuk militer Sekolah gak bayar dapat uang saku Pikiran saya cuma gitu aja kan Dan saya sudah SMA pun sudah pandai menembak Walaupun senang penangin kan Dan saya kuat fisiknya ya Karena kemana-mana jalan kaki Jadi itu habitat saya Cuman ibu saya Itu udah trauma kan Kakak saya nomor 1 Itu tentara pelajar Kan masih sebagama kan Dua kali tahlilan Ada berita Dari mulut ke mulut Suparto mati gitu kan Suparto itu nama kakak saya itu Ternyata udah selamatan gitu Udah tahlilan tangis-tangisan Dia datang sama temen-temen yang buah senapun Tapi udah keburu sedih gitu Nah lah Kakak saya nomor 4 Sudah jadi perwira marinir Jadi ibu saya yang saya anak laki-laki terakhir Gak boleh lagi Gak boleh lagi Pikirannya itu jadi tentara cepat mati Terlalu resiko tinggi Nah oleh karena itu Waktu dendaftarkan pun Aku pakai alamat temen aku gitu kan Tetapi ternyata Ternyata ya timnya Ini memang bener membaca Karena setelah saya pendidikan diakmil Itu berubah total saya Si Troublemaker ini Jadi anak tertep Anak yang anu gitu Coba kita lihat disini Troublemaker dikasih angkat lagi Masuk Kodam 1, 2, sampai Kodam Trikura ya Kostrat atau Kopassus Saya yang berpikir Kenapa ya aku sudah jadi tentara kok tanggung Aku Kopassus lah Nah bisa anda lihat Era Kopassusnya Kayak apa latihannya Ini konsumensinya seperti itu Ini Latihan ini Ini beratnya latihan Kopassus nih ya Iya 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 kan Disiksa waktu ketangkap musuh pun dilatih Bang Yoh sendiri selama Karim Berapa operasi yang pernah dijalankan Lima Lima operasi Ya umumnya operasi intelijen yang pertama Tahun 1974 Saya dikirim ke tim-tim Untuk operasi penyelidikan Gitu Ini langsung oleh Pak Bini Mordani Oh Ada fotonya kok Sordasnya Jaya ini kan Ini kalau ini sudah masuk kemudian Oke Yang kedua lalu saya masukkan Mbak Pasukan Waktu itu sendiri aja Ini saya mau tanya soal ini nih Ini kayaknya keren banget Kita lihat disini Bang Yos Iya Ini nih Bang Yos Boleh saya ajak kesini Bang Yos Ini kalau kita ingat Misi di Waktu Gede itu Ada yang namanya Seorang tokoh namanya Kapten Manik Manik ya Iya Ini adalah misinya Bang Yos Di timur-timur Dan dikenal sebagai Itu dia Blue Jeans Soldier Iya Blue Jeans Soldier Semua pakaiannya kayak begini ya Santai memang Lalu Semua memakai nama Samaran Ada yang Suarez Ada Alfonso Sebagainya macam gitu kan Tetapi Ada juga Orang di timpim yang di daerah batas Itu namanya Manik Oke Nah itu yang saya pilih Manik Kenapa memilih Manik? Karena ada Ada Alfonso Serial film yang Yang keren namanya Manik gitu Oh Nah itu mulai saya ubah namanya Jadi Manik gitu Manik Jadi ya Pada saat tugas kan Manik Jadi cerita selanjutnya ya Saat Apa namanya Gak pernah ngerti anak sana itu Kalau nama saya lain itu Ngertinya Captain Manik aja Dikenalnya pokoknya sebagai Captain Manik Ketauan Nama saya sebenarnya Waktu saya gubernur Muncul di TV Muncul di TV Dan mereka kan sudah integrasi dengan kita Ke TV-nya sama dengan TV kita Jadi ya begini ini Ini Dari lima operasi yang pernah saya jalani Inilah yang paling mengesankan bagi saya tim Kenapa gitu Pak? Karena ini Hidup mati ini Ini baca ini Coba kita lihat Ini kan legenda The legend of the blue jean soldiers Agustus 1975 Di Timur Timur Orang terjun di Delhi Itu Desember Agustus 24 bulan Oh jadi sudah duluan Tapi memang tidak di ini ya Iya Bukan sebuah penugasan yang Terbuka dari Indonesia Waktu itu intelijen ya Bang ya Karena itu operasi ini Dikenal sebagai operasi one-by tiket Hanya kasih tiket perangkat aja pulangnya Soalnya belum tahu bisa pulang apa enggak Wassalamualaikum aja Jangan-jangan pulang hanya lama Memangnya begitu Nah yang menarik perhatian saya tadi nih List panjang Di belakang Bangnya sini Ini penghargaan nih Kalau di total ini harus tambahin 24 tambah 15 Tambah 10 Tambah 18 Dan lain-lain Macam-macam penghargaan dari Bapak-Bapaknya ada Penghargaan apa saja itu ya Pendidikan Ada pemimpinan Ada pembangunan Ada penghargaan muri Ada penghargaan olahraga Lingkungan hidup itu Oke Ini yang pernah Dengan sengaja Maksudnya yang memang Bang Yos incar itu apa Waktu Entah itu waktu menjadi tentara Atau waktu menjadi gubernur Itu yang memang capaian Yang ingin Sebenarnya ya Terus ngomong jujur ya Saya pindah ke Akademi militer itu Sebenarnya mencari sekolah yang gratis Itu aja sebenarnya Sesederhana itu Gak pernah berpikir mau jadi jenderal Terus nanti Statusnya pegawai langsung dapat pegawai Simple aja ya Artinya apa disini Yang menentukan nasib kita ke depan Diri kita sendiri Bukan kakak kita Bukan orang tua kita Bukan orang lain Bukan Sementarnya bukan Kakak saya Orang tua saya Saya berubah total Yang dari Troublemaker Menjadi lebih baik Ya ya tentu kan Menjadi disiplin Menjadi Gak mau lagi berkelahi Segala macam itu kan Menjadi tertib Jadi akhirnya ibu setuju Pada saat setelah Perubahan itu Akhirnya Menyetujui Ya mau gak mau Aku sudah disana kan Cuman selama penyedikan itu kan Deg-degan terus Waktu penyedikan dasar itu kan Karena aturannya itu Boleh diambil Kalau orang tuanya Memang sebenarnya Jadi setiap lagi makan Itu kan ada pengumuman Misalnya Taruna ini Di tunggu ibunya Di kantin Di jemput Aku asnam jantungnya Setiap kali ada panggilan Aduh ini pasti ibu Manggil saya nih Mau dicabut lagi Tapi kan aku kan Sudah menjelaskan Waktu berita aku lulus Dari Bandung Dan gak pulang lagi Harus langsung ke Magelang Disitulah aku bikin Surah cinta bisa-bisa Dengan Supaya mengerti Dan saya jangan dicari lagi Oke Dan memang akhirnya Tidak ada panggilan Pada saat makan Oke Perih juga ya Kisah pembelajar Tapi itu ternyata mendidik Dan membutuhkan seorang Sutioso ini Ternyata ada barang-barang Pribadi juga Bang Yals Ini ada mobil Mobil sport Saya lihat ini Ini penghargaan Apa hadiah Saya punya sahabat Saya gitu Waktu sahabat Dan jenko pasus Dan jenko pasus dari tahun Tahun 8 Berapa itu ya 9 Tiga anak Oh hadiah dari sahabat Oh hadiah dari sahabat Tentap aja Karena gak saya pakai lagi Mau G-nya Ini yang dulu sering dinaikin Ini waktu saya Panglima Nah ini kan Waktu Lieutenant kan itu saya Motornya masih ada Oh oke Jadi itu kuno banget Bikinan tahun 44 Ini yang lebih baru Ya lebih baru Udah pakai Tombol gini Kalau itu kan harus jauh Kita bergeser Ke balai kota nih Ya ini kan Perasaan Bang Yals Jadi gubernur DKI Jakarta Dan yang paling aneh lagi itu Kan berat itu Adalah perubahan Ya dari pemerintahan Yang sentralistik Udah baru Udah lama kan itu kan Menjadi keterbukaan Demokrasi yang begitu luas Pusat kayak apa Jadi Bang Yals masih kecewa lah Dengan proses Yang di KPU Tapi waktu itu masih ada 425 lah Kita Di PT Kepupaten Kota Dan Provinsi Nah ini Porsi museum Yang memang didedikasikan Untuk menggambarkan Perjalanan Bang Yals Selama menjadi gubernur DKI Jakarta Dan itu catatannya adalah Menjadi gubernur DKI Jakarta Untuk 5 Era 5 presiden Dan yang paling aneh lagi Dan yang paling aneh lagi itu kan berat itu adalah perubahan Yang dari pemerintahan yang sentralistik Udah baru udah lama kan itu kan Menjadi keterbukaan demokrasi yang begitu luas Karena Bang Yals ini tepat pada saat kerusuhan terjadi di tahun 1998 Itu baru 4 bulan aku jadi gubernur Jadi sudah kacau kotanya gitu Jadi pergantian era itu Orang juga masih belajar Kan Dari dulunya Apa namanya Ibaratnya ya Tangan di porukol Mulut di plaster gitu Terus dibuka semuanya Jadi Tapi gak tau juga Mau seberapa Iya Jadi kayak udah liat akhirnya kan Pernah-pernah Menjarah toko Toko habis ke rumah pribadi Itu antara lain kan Jadi Itu suatu yang paling aneh kan Dan hancur ekonomi kan Apa kuncinya untuk Yang Bang Yals selalu Yang mengembalikan lagi Iya ya Untuk mengembalikan itu Saya ngembalikan ini aja Bahwa sentralnya Ya kehidupan sosial Ekonomi dan politik itu bisa berjalan kembali Kalau sentralnya itu aman dan tertip Oke Nah sementara untuk mengamankan tertip kan Dalam kondisi gak begitu Saya gak punya tangan Kan punya handship dan tertip Tidak mungkin Makanya saya serangkul Konterpat saya kan Panter saya Kepolisian Kepolda Kepolda Panggung 5 armabar Panggung 5 armabar Koop Sao Saya Saya yakinkan dulu Beli-beli Situasinya kayak gini Kita perlu bersama-sama Dan menghentikan ini semua Untuk itu kita perlu Sok terapi Harus kira Keras Tapi jangan ada yang mati Itu aja Dan itu memang terjadi kan Ada yang ditembak satu Karena Mopi yang mau ke airport pun Dicegatin semua Di jembatan selipi itu Jembatan selipi itu Jembatan selipi itu Terbangnya sudah 30 tahun Itu di tentara Dan bisa dibilang ya Cukup lancar Kenaikan paketnya juga Baik Begitu Kok tiba-tiba pada saat itu Beralih Menjadi seorang gubernur Siapa yang membujuk Apa yang meyakinkan Pastinya kesasar Kok bisa kesasar Padahal di hutan-hutan Gak pernah kesasar Kok disitu Gak pernah kesasar Enggak Sebenarnya dari panglima Aku sudah dipanggil Panglima TNI Apa Fesor Tanjung Promosi Saya bukan kesitu Lanjut aja ke TNI Gitu ya Dan sudah dikasih tahu Sudah di mejanya Presiden Mungkin 2 hari Tentang tangan Nah saya Untung saya Diam aja Saya kan Gak cerita siapapun Termasuk istri saya kan Oke Karena saya sudah biasa Udah anut Ternyata batal Bener ini batal juga Ternyata bukan Pertama kali Jadi Panglima TNI pun bingung Gitu kemudian Sebulan kemudian Ternyata ada permintaan Dari TPRD TKI Jakarta Seorang perwira tinggi Untuk dicalonkan Jadi kumunan TKI Di samping Tiga calon Sudah ada Tiga calon Itu dua wakup Satu Perwira tinggi TNI Mayor Jenderal Orang tua Kok dua wakup Berdiri mana Dua wakup itu empat Sampai perwira pertama Saya juga masih empat Terusnya Perwira kedua itu Tinggal satu Dan seterusnya Sekarang Dua nyalonkan Minta satu tentara lagi Intinya gitu Untuk ngimbangin dua-dua Masuk kan Nah pada saat Sebenarnya bingung Pak Faisal Tanjung Terus ingat Sutioso yang terlempar Tadi Padahal seharusnya Sudah menempati Posisi lain Saya setengah tujuh Aku ingat ya Dipanggil Panglima Abri Waktu itu ya Itu di Mereka Barat kan Aku tanya sama Judanya kan Aku Pagi-pagi ini Dipanggil ada apa Wah tidak Tapi mohon Bapak Tepat-tepat Karena jam tujuh Bangkat menerima Kasat Pakistan Setengah tujuh Masuk ke ruangannya Persis kan Dioso Sudah tahu Kau usah panggil Siap Belum pak Ya sudah Kau gantikan aja Itu Suriyadi Saya berhenti Suriyadi Siapa pak Kan gitu kan Suriyadi yang mana Maksudnya Kan ada Tapi Dugan Pasti sudah ada Suriyadi Jabat Ada Suriyadi PDI Itu Suriyadi Sudir Aku menurut DKI Kayak Kesambar Petir Kok tiba-tiba Dari mana Itu Saya bukan Merentakan Jabatan itu Tapi Itu bukan Jalur yang Itu bukan Habitat saya Jadi kan Kontradiksi Jembatan kita Suruh membuat Jembatan layang Apa Muguan gedung Padahal dulu Tunggu menghancurkan Itu Jadi Alamnya sangat berbeda Tapi Bang Nios terima-terima aja Terima itu sebagai Perintah atau gimana Ya Setengahnya begitu Saya diskusi Lama sekali Sampai jam 1 pagi Dengan kakak saya Nomor 1 Begitu Karena aku Minta sama Pak Faisal kan Bang Nima Apakah ini Perintah Apa ini tawaran Kalau Perintah Saya perajuan Siapa Tapi kalau Tawaran Saya mohon Untuk berpikir Dulu Ya sudah Kau pikir dulu Ya Beliau itu Sebenarnya Sekarang sudah Almarhum Ya Kasian juga Terus aku Konsultasi Kakakku Nomor 1 Itu Saya sebagai Orang tua Kan Itu dari Jam 9 Makan Jam 8 Sampai jam 1 Tidak putus Aku Karena Aku Menolak Karena Ini Perintah Akhirnya Dan dia Mampu Nesai Sudah Ikutin Aja Ya sudah Akhirnya Diambillah Posisi Aku Daftar aja Tidak ada Kampanye Tidak apa Jujur aja Moga Tidak terpilih Karena Aku ngerti Kalau terpilih Aku langsung Di pensiun Sudah Jadi Memang Ada resiko Itu ya Berat Untuk melipat Baju hijau Kita Berat 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 Sama Dengan Meninggalkan Tentara Militer Yang selama Menjadi Hidup Bang Yos Dan sudah Siap Menerima Itu Kalau Sampai Terpilih Iya Betul Akhirnya Itu Sebuah Sebuahan Sehingga Enggak Sulit Untuk Adaptasi Ini Kebetulan Kita mau Geser Lagi Jadi Tadi Setelah Menjadi Gubernur Pernah Juga Di Partai Iya Mimpin Partai PKPI Pada Itu Sempat Serius Juga Tapi Memang Kita Tau Sampai Bang Yos Maju Itu pun Tampaknya Memang Belum Sempat Mengembangkan PKPI Menjadi Seperti Mimpinya Karena Juga Waktu Itu Jujur Sengahnya Dikerjain KPU Waktu Saya Habis Ngugat Ke Pengadilan Akhirnya Lolos Tinggal 21 Hari Saleg Saleg Yang sudah PKPI Sudah Pada Cabut Semua Saleg Ribuan Orang Dari Tingkat Dua Tingkat Satu Sampai Pusat Masih Masih Kecewa Dengan Proses Yang Dikapi Masih Masih Ada 425 Di PT Kabupaten Kota Dan Provinsi Kepala Bin Kita ingat 2015 Hingga 2016 Ya Tapi Politik Ini Kan Membiasa Disini Karena Kita Ikut Koalisi Dukung Pak Jokowi Saya Tangkep Kalau Dari Perjalanan Karir Bang Cocok Sepertinya Masih Sebagai Pidadi Saya Dari Sekolah Kursus Intelligent Melaksanakan Sudah Bola Balik Bahkan Lima Tugas Itu Dikatakan Tugas Intelligent Semua Intelligent Tempur Kan Tetap Aja Kan Tapi Bukan Tanpa Hasil Pada Saat Bang Yos Walaupun Cuma Sementar Bisa Dikatakan Menjadi Kepala Bin Ini Ada Beberapa Memorabilia Dinminimi Kita ingat Pada Waktu itu Juga Dan Sama Dua Buronan Kalau Papua Ini Kelompok Buliat Di Punca Jaya Yang paling Ditakuti Kelompok Keliat Ini Ada Sepuluh Yang Minta Dihantar Ke Rumah Saya Sama Bapak Dihantar Jangan Membawa Sepuluh Senjata Penyerahan Senjata Ini Yang Berat Ini Nurunkan Ini Sudah Sudah Lima Tahun Di Hutan Dan Kelompok Besar 120 Orang Din Minimi Ada Dua Buronan Juga Yang Sudah Dua Yang Satu Kita Tangkap Di Kamboja Sudah Lari Tujuh Tahun Lalu Yang Satu Lagi Yang Terakhir Itu Kita Tangkap Di Shanghai SH Kita Tengkap Di Lari 14 Tahun Lebih Oke Waktunya Cukup Singkat Dan Kalau Saya Menarik Catatan Kalau Disini Semua Ada Catatannya Tapi Catatan Paling Bawah Untuk Sebagai Kabin Saya Bacakan Pada September 2016 Dicopot Sebagai Kepala Bin Dan Ini Salah Satu Mistri Yang Selalu Disimpannya Mungkin Boleh Dikasih Tahu Kita Mistrinya Apa Itu Nah Kan Disimpannya Masa Seluruh Cerita Siapa Tahu Mumpung Lagi Di Musim Baga 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 Kita Terjemahkan Beginilah Bahwa Jabatan Menteri Atau Setingkat Menteri Itu Adalah Hak Bergerati Presiden Jadi Cerita Tapi Terakhir Saya Mau Tanya Dari Seluruh Perjalanan Museum Ini Saya Menarik Melihat Perjalanan Bang Yos Dari Anak-anak Sampai Saat Ini Masih Terus Berjalan Saya Yakin Museum Ini Masih Terus Diisi Tapi Kenapa Memutuskan Membuat Sebuah Museum Tujuannya Apa Begini Aku Memang Berpikir Lama Dari Perjalanan Kayak Begitu Sebenarnya Apa Yang Bisa Saya Wadiskan Anak Cucu Saya Juga Generasi Berikutnya Maka Jawaban Yang Saya Yakin Adalah Pengalaman Karena Pengalaman Itu Guru Terbaik Untuk Semua Orang Pengalaman Dari Anak Miskin Anak Desa Yang Hidupnya Sekolah Juga Bahkan Nulisan Nyaris Gak Pernah Baca Buka Buka Alat Tulis Gak Punya Kecuali Grip Dapak Apa Namanya Sudah 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 Terus Sekolah Pindah Pindah Terus Waktu Masuk Kota Kenapa Dipindah Terus Sudah Nggak Mampu Lagi Bayar Kos Jadi Saya Pindah Kos Dan Sekolahnya Dekat Jadi Sekolah Yang Jatuh Dipindah Lagi Dari Negeri Aku Pindah Sekolah Kanis Jujus Pernah Sekolah Lain Untuk Deketin Tempat Kos Saya Untuk Tidak Usah Menggunakan Kendaraan Jalan Kaki Jadi Banyus Menggambarkan Perjalanan Itu Sudah Sudah Jadi Troublemaker Anak nakal Yang luar biasa Yang kalau Saya Enggak Banting Setir Mengambil Keputusan Itu Keputusan Itu Keputusan Penting Dua hari Dua malam Aku berpikir Aku meneruskan Gini Ini jadi apa Nanti Akhirnya Bulat Aku harus Masuk ke Militer Yang mungkin Itu memang Cocok Untuk Saya Dan itu Memang Merubah Kehidupan Saya Dalam arti Karakter Semuanya Berubah Semuanya Jadi Yang terpermaikan Tadi Yang jadi Disiplin Jadi Tertib Jadi ini Berbicara Bagian anak muda Sebenarnya Museum ini Kita harus Mempunyai Nilai Tambah Misalnya Tambah Apa Sekolah Tambah Apa Penugasan Bulat Balik Itu Oleh sebab Itu Aku menunda Pernikahan Teman Saya Laitan Laitan Sudah Pada Nikah Sampai Sendiri Sampai Saya Kapten Sudah Kompen Kompi Mimpin 150 Orang Tidak Punya Istri Wah Yang Ngerusur Persit Siapa Nah itu Nikahkan Tapi Aku kan Sudah Ngalamin Sekolah Bulat Balik Gitu Oke Pak Yes Saya mau Bertemu Dengan keluarga Saya dengar Seluruh keluarga Lagi Disini Ini Disini Wajib Kunjung Yang Kung Kita Undang Oke Liburan Kereta Wisata Masih Tahun Berapa Kita Mulai Dari Keluarganya 2016 Bang Yes Tahun Berapa Ini 2016 2013 2017 Yang Benar Adalah Balik lagi Di VVIP Kita Masih Bersama Bang Yos Tapi Sudah Bergabung Orang-orang Kesayangannya Bang Yos Disini Seluruh Keluarga Ngumpul Disini Jarang-jarang Kata Bang Yos Bisa Ngumpul Satu Keluarga Mumpul Ngumpul Kita Abadikan Di Televisi Bujuknya Tiga hari Tiga Malam Bujuknya Tiga Malam Baru Bisa Ngumpul Saya Yakin Para Sibuk Semua Apa Khabar Semuanya Mas Sehat Semua Ya Di Tahun 2020 Ini Yang Kecil Kecil Ini Yang Jadi Andalanya Keluarga Oh iya Yang Atar Atar Kiana Hai Kiana Ini Yang Baling Gede Tasha 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 Umur berapa sekarang 15 15 Nah Ini Atar Adinya Tasha 9 Tahun Jauh Jaraknya Oke Tapi Tampak Dekas Mungkin Karena Ininya Itu Disuruh Papa Atau Rambutnya Berdiri Disuruh Papa Atau Karena Pas Aku Baru Aja Lahir Aku Udah Jam Bulan Wah Wah Marah Saya Konformasi Betul Sudah jam bulan Dari lahir Oh Begitu ya Kalau Kamu Umur berapa sekarang 7 Oke Jadi kalian Both Same age Do you know What your grandfather's name is Bangios Bangios Did you watch him on TV You see him What do you think your grandfather does Oh Does work and tell important stuff Oh Itu kerjaan Yang Kamu tau gak panggilannya Yangkung Tau dari mana Tau dari mana Tau 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 Mungkin Nonton di TV Terus Dia pasti Hormat gini Kalau Bajar Kalau ketemu Yangkung Langsung Hormat gini Di TV Juga Kenapa Kenapa Langsung Sigap Gitu Karena kan Di TV Komando Woy Boleh cenggung Ini yang ngajari orang tuanya Atau Yang tuanya sendiri Oh Gitu Jangan-jangan Kalau ketemu aku gitu Komando Gitu Tapi Tapi anaknya gak Mbak Mbak Biasi gak Gak begitu kan Ketemu bapak Tadi kecil Orang ini pernah gak disuruh Pokoknya kalau ketemu begini Atau mungkin menantunya Pernah disuruh Gitu gak Boleh cerita loh Dikit Bang Yos ini kan Kisahnya udah panjang nih Dari tentara aja 30 tahun ya Tentara 30 tahun Habis itu menjadi Apa Gubernur Bagi posisi lain Termasuk gubernur gitu Pada saat mau Melamar anaknya Bang Yos tuh Sempet ragu-ragu Harus begini Nikah saya tiap hari Atau gimana ya Boleh cerita dong Takutnya apa Pistolnya sih banyak Saya lihat disitu Bederet Wajahnya juga Sangat Sangat Mas boleh dong berbagi Kengerian atau ketakutannya Ya sebenernya sih saya Kalau tadi Tentara pasti Itu selangkah ke depan dong Udah paham lah Kira-kira Jadi apa yang kira-kira Oh saya udah ngerti nih Kalau seorang orang tua Tentara Mau menikahkan Anaknya Begitu Pasti akan melihat Apanya gitu Harus tegas Harus tepat waktu Disiplin Jadi itu yang tanah Benar ya Ya jadi Saya tanamkan bahkan Dari kecil mereka Reni sampai dari situ Itu masih disiplin Misalnya gini ya Kita ada acara Kita jam Dapan harus sampai tempat Kita jam tujuh harus berangkat Itu jam tujuh Aku udah masuk mobil Tak langsung nih Pret Lari Bawa sepatu Bawa makeup Bisa Kalau gak saya tinggal Kalau terlambat ditinggal Tinggal Bara ini pernah ditinggal Acara Waktu kecil lah Mungkin cerita Sering Oh sering Tapi jadinya Aku jadi jago makeup Dalam mobil Oh gitu Suka terganggu gak Dengan kedisiplinan Tingkat Nasional itu Terganggu Tapi malah Kita Sekarang Daily life Itu juga jadi Apreciate orang Mereka Tanya online Wakan umum Mereka 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 Oke Kan kadang-kadang Mereka Santai aja Kan ini acaranya Mungkin gak terlalu penting Oke Mereka sih Pernah Pernah ditinggal juga Pernah Pernah atau sering Oh Jadi langsung belajar Tuh ya Pernah tinggal Abis itu gak Gak pernah telat lagi Nah pengaruhnya Kalau tadi kan Mbak Rene cerita Pengaruhnya Kedepannya Jadi lebih menghargai Jadi kita jadi Belajar Jadi kita Paham Jatuhnya 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 Jatuh Jadi saya Silinkan juga Ke anak-anak Jadi mereka Udah terbiasa Bangun jam berapa Anak-an jam berapa Tasha Tasha Lebih disiplin Yangkung atau Yang lebih keras Yang lebih keras Yang lebih keras Masa sih Kerasnya gimana Apalagi kalau Masalah 28 gitu Acaranya Bagi jam berapa Sejam sebelumnya Udah dipanggil-panggil Ini gak ada Flight Baron Mungkin mau liburan Gak akan sampai telat Saya mau tau Dari seorang Istri Tentu saja Tadi Sempet cerita-cerita Sama Bang Yos Ada misi-misi Yang rahasia Yang dijalankan Salah satu kan Yang ditunggu Itu Kata Bang Yos Itu gak pernah Boleh cerita Jadi pada saat berangkat Itu Sama sekali Gak boleh Pulang dulu Ke istri Telepon dulu Istri Gak mau berangkat Tahu-tahu Nanti pulang Atau gak pulang Tergantung isinya Aja Itu deg-degan Banget dong Iya deg-degan Banget Pertama kali Kita dikengalkan Waktu di tim-tim Yang malam-malam Udah pulang Persiapan Dan Koper Pokoknya Peninggapan Jalan-jalan Pergini Kita Lepin Aku Lepin Aku Nggak Kan ke Bogor Ngapain Pokoknya Kok ke Bogor Ada sekolah Kan Bisa Sekolah Ya udah Sebenarnya Kan Nggak ada Sekali Komen Karena cuma Buat sekolah Gitu Iya Tahunya Ya udah Sekolah Tau-tau Udah Udah di Portugal Tapi Jalan-jalan Ngomong Gitu Akhirnya Hanya Bercerita Mau belajar Ke Bogor Hanya itu Ternyata Bang Yos Ada di Tim-tim Di tim-tim Sebenarnya Dan itu operasi Yang Ya operasi Sangat rahasia Sangat rahasia Ancaman Operasi Sangat besar Jadi Ibu ditinggal Baru lahir Baru berapa bulan Baru tiga bulan Ditinggal Untung isi rahasia One way ticket Bisa jadi Nggak pulang Pada saat Bang Yos Beneran pulang Rasanya gimana Kok anaknya Kenapa Oh nggak kenal Saya nggak Nggak kebayang Sih Aduh Tangis dong Tung detak Langsung Pisan Tapi Butuh mental yang kuat Ternyata bukan Cuma buat prajuritnya Keluarga prajurit Juga butuh mental yang kuat Karena nggak pernah tahu Apalagi misi rahasia Belum tentu Juga langsung dikabarin Kalau kenapa-kenapa Dan itu kan seringnya Begitu ya Kita pergi Sampai pangkat mayur Aku sering Akibatnya Mereka Dekatnya sama mamanya Bukan sama saya Oke Saya mau Sedikit main game Saya berikan pertanyaan Nanti silahkan Ditulis jawabannya Yang pertama Gampang lah Standar pertanyaannya Ibu masih tahu Makanan yang paling Disuka oleh Bagus Paling Paling Harus yang paling Nggak boleh setengah-setengah Nggak usah disini Nulisnya Sudah banyakkan masaknya Jadi Bingung kali Itu yang paling Ini kayaknya Favorite semua orang Dia konfirmasi ke cucu dulu Cucu kayaknya Lebih tahu soalnya Oke Yang pertama Oke Oke Pertanyaan yang Kedua Masih Masih Ini lah Yang kedua itu Adalah Terkait dengan Cucu deh Apa Hobi dari Kiana Ada hobi apa Kiana Hobinya apa Oke Don't tell anyone Ini kalau sampai orang tua Yang salah Emang kebangetan banget sih Kalau yang ini Next Pertanyaan Berikutnya Tahun Pernikahan Dari anak pertama Bang Yos Nggak mungkin salah Kalau suami mungkin salah Biar istri aja yang jawab Biar istri aja yang jawab Tahun pernikahan Nggak boleh lirik-lirikan ya Nggak boleh lirik-lirikan Oke Nextnya Masih inget liburan Naik kereta wisata nggak Masih Tahun berapa itu Itu pertanyaan berikutnya Tahun berapakah itu Teng-teng Tahunnya aja kan Tahunnya aja Tahunnya aja Pertanyaan yang terakhir Apakah Bang Yos ini Punya moto hidup Dan moto hidupnya itu apa Bang Yos aja Jangan-jangan nggak tahu Kira-kira Kalau Bang Yos punya moto hidup Moto hidupnya apa Biasanya kalau yang paling dekat Seperti istri Justru susah nyari jawabannya Karena aspek kehidupan yang dikenal Terlalu luas Jadi susah mencari Oke Kita cek jawabannya Ya Oke Sudah ada 6 jawaban Untuk 6 pertanyaan Kita lihat Disusun dari jawaban pertama Oke Pertanyaan pertama tadi Adalah apa Makanan kesukaan Bang Yos Harusnya ini menjadi Pertanyaan yang paling mudah Jawabannya adalah Coba Sebentar Kita lihat dulu Nasi goreng pete Nasi goreng pete Ini jawabannya Pete Tapi nggak pakai di nasi Nasi goreng pete Weee Hampir benar Tapi ini benar sih Pete Petenya benar Petenya benar Tapi ini lebih general Nasi goreng pete Atau pete pakai apa aja Nggak nasi goreng pete Harus nasi goreng pete Oke Jadi skornya potong setengah Udah benar Oke Yang kedua Oke Pertanyaan kedua tadi adalah Apa hobi dari Keana Nanti jawabannya nanti Kita lihat dulu Dari ujung Hobinya apa Dance Main among us Youtube Tik Tok Yang malu Adanya malu Jawabannya Itu sama Ini ya Bagi koanya Bagi koanya Bagi koanya Ngari dan berenang Ini menari Kira berenang Jawabannya adalah Swimming Jadi kamu gak Yang ketiga tadi Pernikahan Tahun pernikahan Dari bayasi Jawaban yang pertama disini Tahun Jawabannya bentar dulu Tahan dulu Tahun 2000 Tahun 2000 98 Yang bener adalah 99 Oh gak ada yang bener Ingat saya itu Aku gubernur Terus yang jadi Saksinya itu Presiden Habibi Makanya 198 Kan Habibi Presidenya Terupanya 98 298 99 Oke Next ya Liburan kereta wisata Masih tahun berapa Kita mulai dari bayasi dulu Keluarganya 2016 2016 Tahun berapa ini 2016 2013 2017 Yang bener adalah 2016 Ini jawabannya ada tiga loh Padahal Ada tiga Salah satu Udah ada yang bener satu Semua tahun ditulis Semua tahun ditulis Moto hidup Ini yang menarik juga nih Moto hidup Saya mau tau dari Pak SED Moto hidupnya Sukses didapat Dari proses Waktu dan kerja keras Wah Menarik Coba dari Time Coba kita lihat disini Kayak nak Tunjukin di kamera Di kamera Ya tanya malu-malu Time is victory Ibu Tadi ya Jiwa ragaku Untuk negeriku Kemasukan dari saya Yang benar yang mana Sebenarnya ya Ini bener Ini juga bener Ini juga bener Jadi banyak Tetapi Saya Nulis ini Karena ini di museum itu Saya harapkan Kalau anak-anak Di museum itu Kalau apa nih Kalau lain Maksud saya Saya bisa Kenapa saya tidak Oh Oke Saya harapkan di museum itu Anak-anak itu keluar Kalau sutioso Yang tadi kan Anak desa Anak miskin Yang sekolahnya juga Wah lah Pindah-pindah terus Pindah karuan lah Gitu kan ya Itu aja bisa Bisa apalagi yang sekarang Yang saya anggap kecukupan Oke Bagus Pengen lihat nanti Cucu-cucu ini Profesi tentara juga Iya Pengen juga Ya ini Satu-satunya Laki-laki kan Masa yang perempuan Mau jadi perempuan Jadi Mau jadi tentara Mau gak? Cita-citamu apa Coba Presiden Presiden Oh presiden 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 Targetnya tahun berapa? Tadi 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 Terima kasih banyak semuanya Terima kasih atas waktunya Seru tadi bermain Dengan keluarga Dan juga terima kasih Terima kasih ya Sudah nemenin kita Ngobrol-ngobrol Nanti kita masih main-main lagi Sama cucunya Karena kamu ngasih makan Rusa Suka ngasih makan rusa Disini Suka dikasih makan juga gak Disini kamu Sama yang Halo Nanti kita kembali lagi Masih di Viki IP Bersama abang Yostan keluarga Ular dari kampung situ Panjang gitu Kalau gak saya beli Pasti dibantai Oh jadi itu temuan warga Iya temuan warga Sebenarnya gak ada niat Untuk melihara Ular itu Tetapi amat yakin Kalau gak dikasih makan Untuk dibantai Untuk tonton-tontonan aja Kasian kan Kita masih di Viki IP Sudah dari museumnya Bang Yost Rumahnya Kita ke halaman belakang Ini bang Yostan Iya ini belakang Kebun lah gitu Kebun dan banyak binatang-binatangnya Ini tempat favoritnya Atar dan Kiana Ini kita mau ngasih makan Apa ini Deer Deer Rusa Rusa Ada penerjemahnya Kiana bawa penerjemah Ini setiap minggu begini Cucu-cucu Iya Kalau mereka berdua sih Bawas yang berdua Kalau pas sama kita gak berani Oke Jadi ini Kebunnya Bang Yost Berarti kebunnya ini Seluas apa Bang? Luasnya? Kira-kira 3,5 lah 3,5 hektare? Jadi saya dulu itu Memang kebun Zaman belum ada Apa-apa Seputra Belum ada Komplek TNI Oh Ini udah kebun aja Iya Masih ke Anu Memang kampung banget lah Jadi tanah juga masih murah Oke Jadi Pindah ke sini tahun? Pindah ke sini jadi rumah itu Ya tahun 2002 lah 2002? Tapi karena masih jadi gubernur Jadi saya kan belum bisa pindah Oh iya Karena masih tugas Iya sana di Ini bukan di Jakarta soalnya? Iya Gitu Rusanya malu-malu Malu-malu Ada berapa binatang sih Emang disini? Iya Gak banyak Ada Rusa Itu sih Yang bunyi itu si Amang Oke Ya terus ada Kerabuti Ada si Wak-wak Disini peternakan kan Ada peternakan burung Yang berkijau Ada Jalabali Ada Cucarowo Burung aja ada berapa? Ada Iya Karena di ternakan Banyak Jadi banyak Ini gak inget juga Lapat itu Lapat puluh juga ada Lapat puluh Bisa sampai lapat puluh Lapat itu ya Ini kan Beberapa binatangnya Aku lihat Mungkin agak sulit Didapatkan juga Itu memang izinnya Diurus semua Jadi Saya minta izin Ke Kementerian Kehutanan Resmi gitu kan Karena kan ada Binatang-binatang langkanya Jadi Si Amang itu kan Itu ada anaknya Anak yang ke-6 Jadi setiap tahun Satu Dan kalau udah besar Kayak gitu Biasanya saya Manggil dokter ragunan Untuk diambil Untuk diambil Terus habis itu Apa ya Saya sumbangkan lah Oh gitu Jadi memang Udah ada kerjasama Dengan Binatang juga Dokternya juga Bantu mereka kan Oh oke Dan mereka membantu Kenapa memutuskan Untuk pengen punya rumah Yang bisa dibilang Belakang ini hutan sebenarnya Karena banyak binatangnya Pohon-pohonnya juga banyak Kenapa harus Harus punya yang seperti itu Ya itu habitat saya kan Saya lahir Anak desa Gitu di kampung Desa omangat lah gitu ya Walaupun sekarang Desa saya itu Masuk kota Madia Semarang Oke Nah terus jadi tentara Juga sering di hutan Gitu Jadi udah kayak Hidupan saya disitu Harus melihat air Melihat banyak pohon gitu Ini mendengar suara Si amang gini Iya itu kenikmatannya disitu Oh itu kenikmatan Kalau pagi kan Burung-burung juga berkicau Semua gitu kan Merah juga Berkicau gitu Nah Ini sambil untuk Mengajarin anak-anak ya Ya anak kecil semua Kayak cucuku ini kan Dia supaya Senang binatang gitu Jadi ada kanguru Dilepas aja Kancil juga Dilepas Ya beran anak Kancil Yang dulu satu pasang Kanguru udah puluhan Mulai dari satu pasang Sekarang udah puluhan Lebih beran anak-binak Ini memang hutan Tetapi isinya Semua produk di buah Yang muncul ada Ada rambutan Ada mangga Ada durian Ada manggis Ada apalagi ya Katmatoa Ada kelengkeng Duren kapan Panennya kapan bang Biar kita Sudah sekali Bergantian Tapi umumnya Desember lah Oke Jadi kalau mau Rambutan memang Nguntang binatang kan Jadi kalau lawar Pada datang Mereka udah tau Kira-kira bulan ini Makan lebih banyak buah Terutama matoa Yang kita suka sebenarnya kan Tapi pohonnya besar Bungkusnya juga susah kan Oke Jadi harus cepetan gitu Kalau mau makan Karena kalau mereka datang kan Ribuan Semalam bisa api Satu pohon itu Oh jadi kelihatan ya Memang Seperti jadi hamal Matanya disitu kan Saya kan Melihat Mereka mematang Ada fenomena alamnya Yang terasa gitu Situasi ini Dan tiap pohon itu Ada namanya gitu kan Untuk pembelajaran Penjelasannya Bahwa Indonesia itu Semua mereka-mereka tahu kan Jadi kaya Flora maupun fauna itu Kita kaya Nggak sulit dong Melihara binatang Udah jenis yang macam-macam Banyak begini Ada misalnya ayam kan Kita ternakan gitu Karena hasilnya juga Kita jual kan Oh dijual juga Untuk biaya idea Terus itu ada Sayur mayur itu kan Kita jual ke restoran Oh gitu Jadi supplier juga Ujung-ujungnya Iya jadi Adonnya itu untuk Bergulir untuk Mereka-mereka juga kan Oh oke Jadi memang Tidak hanya Sekedar hobi Tapi produktif juga Yang produktif gitu kan Sekarang kan nyari Yang organik gitu Jadi itu kan di kerudung Yang Yang apa Insek Bisa masuk ke situ Oke Gitu Kiana Sini dong Sama Tasya juga Agak geser disini Biar munkanya Wajahnya kesana Jadi Kalau ke rumah Eyang Selalu ngasih makan binatang Iya Kalau belum dikasih makan Biasa dikasih makan ya Oh oke Ada hewan-hewan yang Pemangsa Atau bahaya Nggak disini juga Kalau ini kan mungkin Sebenarnya Bahaya Ya itu ada beruang Sini kan itu kan Bahaya juga kan Beruang ular 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 dari kampung situ Panjang gitu Kalau nggak saya beli Pasti dibantai kan Oh jadi itu temuan warga Iya temuan warga Sebenarnya nggak ada niat Untuk melihara Ular itu Tetapi amat yakin Kalau nggak Nggak dikasih makan Atau dibantai Untuk tonton-tontonan aja Kasian kan Jadi saya ambil Oh gitu Dibeli jadi akhirnya Ya dibelilah 500 ribu gitu kan Mereka sudah mau Atau daripada dibunuh juga Kita ingin menyelamatkan aja kan Oke Jadi kalau ke rumah Bang Yosni Ternyata selain Bisa melihat museum Bisa menikmati Suara si amang Di belakang ini Dan bisa lihat Hewan-hewan juga Kalau museum kan Terbuka buat umum Dengan perjanjian Terbuka hanya Sekarang karena ada pandemi Covid-19 itu Untuk anak-anak sekolah Lagi saya tutup Nanti anak-anak sekolah Bisa melihat Asar rombongan Asar rombongan Itu termasuk Turut kebunnya juga nggak Iya boleh Boleh gitu Boleh juga ya Dia punya makanan juga boleh Oh untuk ngasih makanan Ngasih makanan Mampu dimakan sendiri Dia mau bawa makanan Karena pengen bawa minum Boleh Oke Lark juga sih Karena setiap lagi niatnya Itu kan museum Ini kebun ini Isinya kayak begini Kan semua Untuk mempelajaran mereka Mereka ini kan Gitu Bagaimana mencintai Pohon Mencintai binatang-binatang Gitu kan Bagaimana Berjuang untuk hidup Untuk sukses Gitu kan Bahwa sukses itu harus Bekerja keras Nggak bisa salah-salah Masih ada wortelnya Atau kita masih Makan burung darah Sekarang Oke Sampai kita Menggeser dulu Saya mau terima kasih dulu Bang Yos dan juga keluarga Ibu tadi Ibu lagi Ibu terima kasih banyak Waktunya Terima kasih semuanya Bersama juga di Kompas TV Thank you Tasya Kompas TV Semoga sukses Amin Amin Terima kasih banyak Sukses juga Sehat-sehat terus Bang Yos dan keluarga juga Terutama setelah pandemi ini Semoga kita juga Semua sehat Biar kita bisa Main ke rumah Bang Yos lagi Panen Duren Iya Harapannya gitu Desember lah Desember gitu Rambutan yang pasti Semua senang Kalau Desember ini Covid udah selesai Saya yakin semua senang Tapi moga-moga kita Makin dekat Menuju ke arah sana Sekali lagi Bang Yos Dan juga seluruh keluarga Terima kasih banyak Atas waktunya Moga kita berjumpa lagi Dalam situasi Pasca Covid Lain kali Kita lihat Anung asing burung darah Oke kita coba burung darah Dan terima kasih tentunya Buat Pumirsa Yang sudah bersama kita Di VVIP Minggu depan kita Hadir lagi dengan Tamu menarik lainnya Saya Timah-Timah Arbun Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya